Pemirsa Paskal Pemungutan Suara Pemilu 2024, harga sejumlah bahan pangan di pasar tradisional Kabupaten Tuban melonjak drastis. Sejak 3 hari terakhir, harga komoditas cabai dan bumbu dapur naik sebesar 50% sampai 300%. Paskal Pemungutan Suara Pemilu 2024, harga sejumlah bahan pangan di pasar tradisional Kabupaten Tuban melonjak drastis. Kondisi tersebut salah satunya seperti terpantau di pasar baru Jalan Gajah Mada Tuban pada Kamis pagi. Kenaikan harga ini terjadi sejak 3 hari terakhir. Kenaikan tertinggi terjadi pada tomat dan cabai yang mencapai 50% sampai dengan 300%. Tomat misalnya kini dijual pedagang dengan harga Rp24.000 per kilogram, padahal harga sebelumnya hanya berkisar Rp8.000 per kilogram atau naik 300%. Kemudian cabai rawit merah naik dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogram. Cabai rawit hijau yang sebelumnya hanya Rp25.000 per kilogram kini naik Rp35.000 per kilogram. Cabai merah besar dari Rp40.000 per kilogram naik menjadi Rp65.000 per kilogram. Sementara bawang putih dan bawang merah kini masing-masing dijual seharga Rp36.000 dan Rp25.000 per kilogram. Pedagang tidak tahu pasti pemicu melambungnya harga pangan pasca pemungutan suara pemilu serentak tahun 2024. Kenaikan harga ini terjadi setiap hari secara bertahap sejak 3 hari terakhir. Naik semua? Yang naik apa saja? Bawang, berambang, cabai, tomat, minyak, muri, semua naik. Untuk cabai rawit sekarang berapa? Rp60.000. Sebelumnya? Sebelumnya Rp40.000. Untuk cabai hijau? Hijau sekarang Rp35.000. Sebelumnya Rp25.000. Sebelumnya Rp25.000. Sebelumnya Rp40.000. Kalau tomat? Tomat. Tomat naik, buahnya Rp24.000 sekarang. Sebelumnya berapa? Sebelumnya Rp8.000. Rp8.000. Kalau bawang berambang? Naik. Naik, bawang berapa? Bawang Rp6.000. Itu berambang? Berambang, Rp25.000. Ini kenaikannya sejak berapa? Ya, baru-baru ada milu ini. Mahalnya harga pangan dikeluhkan oleh masyarakat, khususnya para ibu rumah tangga. Mereka harus memutar otak untuk mengatur keuangan, karena pengeluaran terus membengkap. Ini banyak ini buat apa ini, Bu? Ya, terjatah mau seribu harimba, Pak. Ini harga cabai gimana ini, Bu? Cari cabai naik, naik, naik. Semua jenis, Bu? Ya, semua jenis harga cabai naik, harga gula naik, semua naik, Pak. Naik semua, Bu, ya? Terus ini gimana, Bu? Bagaimana bagi warga, Bu? Pak, ya kasihan, Nek. Bisa diturunin. Pengeluaran mau bengkap, Bu, ya? Iya, pengeluaran mau. Tidak apa-apa. Selain komoditas cabai dan bumbu dapur, kenaikan harga juga terjadi pada minyak goreng curah dan gula pasir, yang sama-sama pada kisaran Rp17.000 per kilogram. Masyarakat berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan harga pangan. Siki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban.